Pada tanggal 12 Juni, beberapa media mengunggah foto Zhao Ling dan juga Lin Gengshin makan malam di Hengdian. Momen ini pun menarik perhatian luas dari netizen karena diduga keduanya memiliki hubungan yang dekat. Dalam foto yang beredar, Lin Gengshin terlihat sangat sesederhana dengan bagian hitam pada hari itu. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan terlihat sangat tampan saat berjalan. Lin Gengshin ditemani sang asistannya dan berjalan sepanjang jalan menuju lobby hotel. Ketika dia berjalan ke pintu, Lin Gengshin segera menarik masker ke dakunya dan terlihat wajahnya. Dia juga menyapa sekelompok teman yang berada di luar hotel dan sangat sopan saat menyapa. Setelah waktu yang lama, Zhao Ling juga muncul dengan bagian dan topi berwarna hitam. Setelah dia berjalan keluar dari hotel, dia dengan cepat menghilang dari keramaian Lin, Gengshin, dan juga teman-temannya. Dikitawi, Zhao Ling, dan juga Lin Gengshin berkolaborasi kembali dalam drama kolosal terbaru berjudul Yu Feng Xing. Pada tanggal 9 Juni lalu, Yang Yang diketawi membuat tuntutan kepada seorang pengguna internet atas penghinaan dan juga penjembaran nama baik. Menurut penyelidikan perusahaan, aktor ganteng itu menggugat pengguna bernama Gong Kasi dan telah menemui titik terang dari pengadilan. Dilaporkan juga bahwa Yang Yang menuntut karena ujalan kebencian yang netizen tersebut tulis selama periode 19 Desember 2019 hingga 21 Februari 2020. Netizen bernama Gong Kasi menuliskan serangkaian pernyataan yang berisi penghinaan, fitnah, pelecehan, penyerangan yang ditujukan secara online. Pengguna Gong Kasi yang pernah masih dengan Margalu itu berpendapat bahwa isi dari unggahnya berdasarkan fakta objektif dan ditujukan untuk penggemar bukan Yang Yang sendiri. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa perilaku Lu merupakan pelanggaran terhadap nama baik Yang Yang. Lu pun diwajibkan meminta maaf kepada penggugat Yang Yang selama tiga hari berturut-turut. Ia juga harus menggantikan kerugian psikologis yang diputuskan pengadilan sebesar 30 ribu yuan atau sekitar 65,3 juta rupiah. Menurut pemberitaan media WA, aktor berusia 30 tahun, Xiao Zhan, menjadi kesayangan di dunia akademis karena dia sering muncul di soal ujian sekolah. Kerap memintangi film dan serial drama yang populer, kepopuleran Xiao Zhan meroket beberapa tahun ini. Rupanya image-nya yang positif disukai oleh para guru dan juga orang tua. Mungkin itulah sebabnya dia kerap menjadi bahan soal dalam ujian di sekolah. Beberapa waktu yang lalu, beberapa netizen membagikan jika beberapa lingkungan akademis sering menggunakan Xiao Zhan sebagai topik dalam soal komposisi bahasa Inggris. Salah satu bentuk soal adalah di-opi atau describe his look. Describe his hobbies atau gambarkan penampilan, gambarkan hobinya. Para siswa lalu diminta membicarakan kepribadian dan pengalaman aktor itu di dunia hiburan, tentunya dalam bahasa Inggris. Selain itu, Xiao Zhan pernah membahakan beberapa laku yang liriknya diadaptasi dari puisi para bujangga China yang legendaris. Hal ini dimanfaatkan oleh para guru untuk menolong para siswa yang merupakan penggemarnya untuk menghafal puisi klasik Madarin yang sulit untuk dihafal. Seral TV tentang Xinjiang di scene hari-hari ingin menghubungi artis kelahiran Xinjiang untuk produksi sebuah drama. Dan gambar yang beredar jika mereka telah memutuskan untuk pemeran wanita adalah di dapur demuran. Dan aktor utamanya adalah Yang Yang. Meski hanya sebatas rumor, berita ini cukup membuat netizen senang, terutama bagi mereka yang mengharapkan penampilan reba dan juga Yang yang bersama lagi. Seperti yang kita ketahui, jika mereka telah sukses memintangi drama UR McClory dan berhasil membuat netizen terpukau dengan gemistri mereka. Akan karyoni ini menjadi kenyataan, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Terima kasih telah menonton!